Raja Wali Hitam Jilid 5. Mereka saling pandang. Ong Kuan Lok merasa sakit hati, bukan hanya karena lengannya dibuntungi gadis itu, akan tetapi juga untuk membalaskan sakit hati para gurunya, mendiam Pak Tian Ong dan Tian Temo Ong. Akan tetapi kini dia menghadapi Li Qin, Soe Tek Bun dan Ang Tok Moli. Mereka bertiga itu dengan tegak berdiri dan siap untuk melawan. Biarpun Ong Kuan Lok bersama Siang Kuan Bok, namun dia tidak berani main-main menghadapi tiga orang itu. Akhirnya dia tersenyum dan kembali menjurah kepada Li Qin. Nona Soe, biarlah lain kali saja aku membalas kebaikanmu itu, katanya lalu pergi bersama gurunya meninggalkan tempat itu. Keadaan menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Li Qin mengepal tinjunya. Mengapa ayah melarangku ketika aku hendak menentang dan melawan bangsa itu, katanya dengan kesal. Engkau tentu tahu bahwa saat itu sedang diadakan pemilihan Beng Cu baru sehingga tidak ada alasannya kalau engkau hendak menyerangnya. Selain itu, kulihat ilmu kepandayan pemuda itu sungguh luar biasa sekali. Bahkan Im Yang Sencu tidak dapat mengatasinya, dan nenek siah juga kalah olehnya. Sungguh berbahaya kalau engkau hendak melawan dia, Li Qin. Aku tidak takut, ayah. Biarpun aku juga mengerti bahwa ilmu kepandayannya sudah maju dengan pesatnya dan mungkin saja aku tidak akan mampu menandinginya, aku juga penasaran. Aku ingin mencoba kelihayannya, akan tetapi engkau menghalangi aku kata pula Ang Tok Moli kepada suaminya. Soutek Bun tersenyum. Aku hanya menjaga agar jangan sampai engkau dikalahkannya di depan begitu banyak orang. Lain waktu masih banyak kesempatan bagi kita untuk menentangnya kalau dia melakukan kejahatan, celaka. Dia menjadi Beng Cu, akan dibawa ke manakah dunia persilatan. Aku tahu, dia adalah seorang pemuda yang herhati palsu dan amat jahat, ayah, kata Li Qin khawatir. Biarpun dia Beng Cu, kalau tindakannya tilak benar, kurasa para orang gagah tak akan menuruti kemauannya. Paling-paling golongan sesat yang akan taat kepadanya, ayahnya menghibur. Sementara itu Aung Kuan Lok yang melakukan perjalanan dengan Siang Kuan Bok, telah tiba di kaki gunung Hang San. Kuan Lok, kalau gadis putri Soutek Bun itu yang membuntungi lengan kirimu, kenapa tadi engkau tidak membunuhnya saja Siang Kuan Bok menegur muridnya? Ia dan ayah ibunya merupakan lawan yang tidak ringan, Suhu. Aku khawatir kalau gagal tadi. Kalau aku sudah turun tangan, haruslah berhasil. Biarlah, lain waktu aku pasti akan membalas dendam kepadanya, tidak cukup dengan membunuhnya atau membuntungi lengannya. Sekarang, yang paling penting bagiku adalah menyusun kekuatan. Apa artinya menjadi Beng Cu kalau tidak mempunyai anak buah? Anak buah kita di Pulau Nagya cukup banyak, akan tetapi mereka hanya anak buah biasa saja, Suhu. Yang kumaksudkan, kita harus dapat mengundang orang-orang berkepandaian tinggi untuk menjadi anggautaku di sana. Aku harus dapat membuat seluruh dunia perselatan tunduk kepadaku, dan kalau ada yang tidak mau taat, akan ku beri hajaran. Tentu saja aku harus mempunyai anak buah yang pandai dan banyak, Siang Kuan Bo mengangguk. Dia kagum kepada murid barunya ini, dan menganggap dia sebagai pengganti Siang Kuan Tek, puranya. Jangan lupa untuk membalaskan dendamku kepada Song Tianli, Kuan Lok, jangan khawatir, Suhu. Tak lama lagi tentu aku akan mampu menghadiahkan kepada Song Tianli kepada Suhu. Juga istrinya harus mati di tanganku. Mereka bertiga itu, Song Tianli, Teng Chinlan, dan Soli Chin, adalah musuh-musuh utamaku, legalah hati Siang Kuan Bok dan dia percaya muridnya ini tidak hanya membuah saja. Dia percaya bahwa dengan tingkat kepandainya yang sekarang, Kuan Lok akan mampu menandingi dan mengalahkan Song Tianli. Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan di depan mereka telah berdiri seorang kakek tinggi kurus yang berusia hampir 60 tahun. Kuan Lok dan Siang Kuan Bok segera mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Tian Tung Mo Ong Kuan Ek. Eh, kiranya Suhu Tian Tung Mo Ong tegur Kuan Lok dengan gembira. Kuan Lok, lupakah engkau akan pesanku ketika kita berpisah? Engkau tidak memenuhi pesanku, bahkan engkau ikut Tung Hai Ong dan merebut kedudukan Beng Cu. Mulai. Saat ini engkau haptus ikut aku dan membalas dendam kepada musuh-musuhku Hem, Suhu Tian Tung Mo Ong. Aku sama sekali tidak lupakan pesanmu. Tahukah engkau bahwa aku sampai kehilangan lengan kiri karena memenuhi pesanmu? Sekarang aku tidak perlu memenuhi pesanmu ini karena tiga orang yang suhu musuh itu juga merupakan musuhku. Musuh kita bersama, heh, Tian Tung Mo Ong, apa maumu menghadang perjalanan kami di sini? Siang Kuan Lok berseru tidak senang. Siang Kuan Lok, engkau mencuri muridku Tian Tung Mo Ong membalas dengan marah. Tidak, Suhu Tian Tung Mo Ong. Suhu Siang Kuan Lok tidak mencuriku. Aku yang minta menjadi muridnya dan sekarang kebetulan sekali. Aku sedang mencari-cari orang-orang seperti Suhu ini untuk menjadi pengikut dan pembantuku. Marilah Suhu, engkau ikut denganku ke Pulau Naga dan kita membangun kekuatan bersama. Kalau kita sudah kuat, apa sih sukarnya membasmi musuh-musuh kita itu Hem, engkau berlagak. Aku menjadi pembantumu. Apakah engkau mimpi? Biarpun engkau sudah menjadi bengcu, engkau tetap muridku. Bagaimana aku sebagai gurungu kini menjadi anak buahmu Suhu, biarpun aku muridmu, akan tetapi sekarang aku lebih liai daripadamu. Sekarang begini saja. Kalau Suhu dapat mengalahkan aku, baiklah, aku akan ikut dengan Suhu dan menaati semua perintah Uhu. Akan tetapi sebaliknya kalau Suhu kalah olahku, Suhu harus ikut ke Pulau Naga dan membantuku. Bagaimana engkau menantangku? Hem, setelah menjadi murid Siangko Anbok, engkau berani menantangku, ya? Tidak, aku tidak akan menggunakan ilmu yang ku pelajari dari Suhu Siangko Anbok. Aku akan melawan Suhu dengan ilmu yang ku pelajari dari Suhu sendiri, dengan demikian barulah Adil Tiantemo Ong tersenyum mengejek. Dia tadi sudah melihat betapa lihainya Ong Kuan Lok. Akan tetapi kalau pemuda itu tidak mempergunakan ilmu silat lain, melainkan menggunakan ilmu silat yang diajarkannya dulu, bagaimana mungkin Kuan Lok mampu menandinginya? Baik, bersiaplah. Siangko Anbok menjadi saksinya. Hahaha, akan ku saksikan betapa Tiantemo Ong kalah oleh muridnya Siangko Anbok tertawa. Awas, lihat seranganku. Tiantemo Ong berteriak ganas dan dia sudah menerjang maju dan menyerang dengan ilmu silat pek, silatok ciat, tangan beracun salju putih. Ong Kuan Lok cepat mengelak lalu balas menyerang dengan ilmu yang sama. Tentu saja Kuan Lok kurang leluasa memainkan ilmu silat itu karena hanya dengan sebelah tangan, akan tetapi dia memiliki gerakan yang lebih cepat dari gurunya itu sehingga dia tidak sampai terdesak. Hai ii ii tanda seru Tiantemo Ong mengirim pukulan keras sekali dengan tangan kanannya, mengarah kepala muridnya, akan tetapi Kuan Lok membuat gerakan yang sama dengan tangan kanannya, menangkis pukulan itu sambil mengerahkan tenaga sin kangnya. Wut, des. Akibat benturan kedua lengan itu, tubuh Tiantemo Ong terhuyung ke belakang. Ternyata dia kalah kuat. Nah, suhutlah. Kalah. Kata. Kuan. Lok. Sambil tersenyum. Baiklah, dalam pertandingan tangan kosong aku mengaku kalah kuat, akan tetapi coba tahan pedangku. Kalau engkau mampu kata Tiantemo Ong sambil mencabut sepasang pedangnya dan menyilangkan sepasang pedang itu di depan dadanya. Baiklah, akan kulayani kehendakmu. Suhu dia pun meloloskan pedangnya dari punggung dan keduanya segera bertanding dengan pedang. Kuan Lok tetap memainkan ilmu pedang yang dipelajarinya dari gurunya. Akan tetapi karena memang dia menang cepat dan menang kuat, dia segera dapat mendesak Tiantemo Ong. Dia sudah hafal akan gerakan serangan gurunya, maka dia selalu dapat mengelap dan menangkis. Dan setiap kali menangkis, pedang suhunya terpental. Kuan Lok mempercepat gerakannya dan sekali membentaknya ring, sambil memutar pedangnya, dia berhasil membuat sepasang pedang itu terpental dan lepas dari tangan Tiantemo Ong. Bagaimana, suhu, maukah suhu menjadi pembantuku di pulau nagatanya Kuan Lok sambil menyarungkan pedangnya kembali? Tiantemo Ong hampir tidak percaya. Muridnya ini benar-benar telah mampu mengalahkannya dalam permayanan silat yang pernah diajarkannya. Hahaha, Tiantemo Ong, engkau harus mengakui sudah tua dan kalah oleh murid sendiri Siang Kuan Lok menertawainya. Dan bagaimana dengan engkau, Siang Kuan Lok? Apakah engkau mampu mengalahkannya Siang Kuan Lok menggeleng kepalanya? Aku belum mencobanya dan tidak akan mencobanya. Aku siap menjadi pembantu utama dari Ong Kuan Lok. Bagus, suhu Siang Kuan Lok menjadi pembantu pertama dan suhu Tiantemo Ong menjadi pembantu kedua. Akan kuat sekali keadaan kita di pulau naga. Tiantemo Ong menghela nafas dan mengambil sepasang pedangnya. Baiklah, aku suka menjadi pembantumu yang kedua. Tiga orang itu lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pulau naga O.O.M.C.H.O. Kaisar Tian Leong memang merupakan seorang kaisar yang baik dan pandai, akan tetapi tiada manusia di dunia ini yang tanpa cacat. Kaisar Tian Leong suka sekali akan wanita cantik. Kalau sudah melihat wanita cantik, biarpun wanita itu sudah bersuami, akan diusahakan agar wanita itu dapat menjadi miliknya. Selir dan dayangnya ratusan orang banyaknya, namun agaknya kaisar Tian Leong masih memalingkan mukanya kepada wanita lain yang bukan miliknya. Akan tetapi segala bentuk kesenangan kalau terlalu dituruti, akhirnya membuat orang menjadi bosan juga. Demikian juga dengan kaisar Tian Leong. Akhirnya dia merasa bosan juga bermain-main dengan wanita cantik. Pada suatu hari, ketika dia duduk dalam tandu, dia melihat wajah seorang di antara para pemikul tandu. Wajah pemuda itu sedemikian menarik hatinya, membuat Tian Leong teringat akan wajah seorang selir ayahnya yang pernah dicintanya akan tetapi dahulu tak pernah dia dapat memiliki selir ayahnya itu. Setelah duduk di bagian dalam istana, dia menyuruh panggil pemuda pemikul tandu setelah pemuda yang berusia 18 tahun itu datang berlutut di depannya, kaisar Tian Leong semakin tertarik. Seorang pemuda yang tampan sekali, demikian tampan dan halus bersih kulitnya seperti seorang wanita saja. Dia lalu mengangkat pemuda itu menjadi pelayannya. Pemuda itu bernama Hosen. Ketika pada suatu malam kaisar Tian Leong memanggilnya kemudian mengajaknya tidur, pemuda itu diam-diam merasa terkejut dan menganggap kaisarnya telah menjadi gila. Akan tetapi kemudian dia mengetahui bahwa kaisarnya benar-benar tergila-gila kepadanya dan menjadikan dia sebagai kekasihnya. Mu'i'i saat itu, Hosen yang cerdik itu tidak menyianyakan waktunya. Dia diangkat menjadi kepala pelayan. Kalau semua pelayan pria adalah Kasim, orang kebiri, maka dia sendiri tidak dan bahkan diangkat menjadi kepala. Tabun tahun terlewat dan Hosen dapat merayu Seng Kaisar sedemikian rupa sehingga akhirnya dia diberi kedudukan tinggi sebagai Perdana Menteri. Untuk menutupi kecurigaan orang, Kaisar Tian Leong menyuruh Hosen menikah. Peristiwa ini merupakan rahasia, akan tetapi sebaik-baiknya barang busuk ditutupi, baunya tercium juga. Hanya, orang tidak berani membicarakan secara terbuka dan diam-diam saja, pura-pura tidak tahu. Mereka bahkan merasa iri kepada Hosen yang dapat menumpuk kekayaan dari kedudukannya. Peristiwa ini akhirnya terdengar pula oleh Panglima Muda Song Tian Li. Panglima Muda ini memang sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Ketika mendengar berita itu, dia merasa muak dan mendorongnya untuk cepat mengundurkan diri. Pada suatu hari, dia mohon menghadap Kaisar dan membawa sesampul surat permohonan berhenti dari jabatannya. Kaisar Tian Leong mengerutkan alisnya setelah membaca surat permohonan itu dan menatap wajah Panglima Muda Song Tian Li yang menunduk. Sung Chiang Kun, apa sebabnya engkau tiba-tiba hendak mengundurkan diri dari jabatanmu? Apakah jabatanmu yang sekarang kurang tinggi tidak sama sekali, Yang Mulia? Jabatan sekarang ini sudah cukup tinggi dan terhormat bagi hamba. Kalau begitu, apakah penghasilanmu kurang? Gajimu tidak mencukupi juga tidak, Yang Mulia? Penghasilan hamba sudah lebih dari cukup, gaji hamba cukup besar. Kalau begitu, mengapa engkau hendak mengundurkan diri, Sung Chiang Kun? Selama ini engkau menjadi Panglima Muda yang cakep dan setia, bahkan baru-baru ini engkau sudah berhasil memadamkan pemberontakan di Pantai Timur. Lalu mengapa mendadak engkau ingin berhenti terus terang saja, Yang Mulia hamba ingin hidup dalam suasana tenang dan damai bersama anak istri hamba? Apakah selama menjadi Panglima di sini hidupmu tidak tenang dan tidak damai? Sung Tian Li memberi hormat. Memang tidak, Yang Mulia. Terutama sekali kalau hamba melaksanakan tugas, beberapa kali hamba harus berhadapan dan melawan para pendekar yang ikut memerontak. Hamba merasa bersalah dan gelisah, hem, akan tetapi mereka adalah pemberontak yang hanya mendatangkan kekacauan dalam kehidupan negara dan rakyat memang benar, Yang Mulia. Akan tetapi mereka pun merupakan segolongan pendekar, kalau engkau memihak kepada mereka yang memberontak, Sung Chiang Kun? Sama sekali tidak, Yang Mulia. Biarpun mereka itu pendekar, kalau mereka bersekutu dengan orang-orang asing dan pemberontak seperti di pantai timur itu, hamba akan tetap menentang, Sung Chiang Kun, apakah sudah engkau pikir baik-baik keputusanmu ini? Kami akan merasa kehilangan sekali kalau engkau mengundurkan diri. Bukankah selama ini kita bersahabat dan kami bersikap bahwa kepadamu ampun, Yang Mulia. Memang Yang Mulia telah memberi anugerah dan kebaikan kepada hamba. Akan tetapi hamba sudah memikirkan dengan matang. Hamba tidak ingin menjadi seorang panglima yang diam-diam membenci pekerjaannya sendiri. Lebih baik hamba berterus terang dan minta berhenti dengan hormat, baiklah, Sung Chiang Kun. Kami dapat menghargai kejujuranmu. Akan tetapi karena pengunduran dirimu merupakan urusan besar dan menyangkut penataan pasukan, kami akan membicarakan derigan panglima Tua Bo dan panglima Choa agar dapat diatur bagaimana baiknya dan siapa yang akan menggantikan jabatanmu. Sesudah itu, baru kami akan memberi surat pelepasan kepadamu. Setelah memberi hormat dan mengucapkan terima kasih, Sung Tian Li mengundurkan diri keluar dari istana. Tak lama setelah Song Tian Li pergi, Kaisar Tian Leong memanggil panglima Tua Bo Mokin Sa dan wakilnya, yaitu panglima Choa Kun. Setelah kedua orang panglima itu menghadap, Kaisar Tian Leong lalu memberitahu kepada mereka. Baru saja Song Chiang Kun menghadap kami dan mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai panglima. Apakah kalian berdua mengetahui apa sebabnya? Dua orang panglima itu saling pandang dan Bo Chiang Kun segera menjawab. Sepanjang yang hamba ketahui, tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan dia mengundurkan diri, yang mulia, hem, akan tetapi dia mengatakan bahwa hatinya tidak merasa nyaman karena dalam pemberantasan pemberontak, seringkali dia harus berhadapan dengan para pendekar. Apakah kalian mengetahui apa artinya itu Choa Chiang Kun yang tinggi kurus dan bermuka pucat itu lalu memberi hormat? Ampun, yang mulia. Kalau hamba tidak salah duga, hamba mengetahui sebab-sebabnya, coba ceritakan, Choa Chiang Kun, kata Kaisar. Ketika Song Chiang Kun memadamkan pemberontakan di timur, dia tidak mau mempergunakan pasukan untuk membasmi sebuah keluarga yang sangat benci kepada kerajaan. Keluarga itu adalah keluarga Chia dan mungkin keluarga Chia yang telah membunuhi pembesar-pembesar yang setia kepada paduka. Akan tetapi panglima Song tidak inelanjutkan pengejaran dan membiarkan mereka itu lolos wah, itu merupakan kesalahan besar. Membasmi pemberontakan haruslah sampai ke akar-akarnya. Kalau keluarga itu tidak dibasmi, tentu mereka lain kali akan mengadakan pemberontakan lagi. Ampun, yang mulia, kata panglima tua Bo Mukim Se yang memang mencari kesempatan. Kalau begitu, mundurnya panglima Song tentu ada kaitannya dengan itu. Jangan-jangan dia mundur untuk menyusun kekuatan untuk memberontak bersama keluarga Chia itu hamba juga mendengar berita yang mencurigakan, yang mulia. Baru-baru ini para Kang Ou mengadakah pertemuan di Hang San untuk memilih ketua baru. Akan tetapi tidak seperti biasanya, mereka tidak mengundang perwira setempat sehingga pemilihan itu gelap bagi kita. Jangan. Jangan ini ada hubungannya pula dengan berhentinya Song Chiang Kun. Mereka hendak menyusun kekuatan kata pula Chow A. Chiang Kun. Wajah Kaisar Tianlong menjadi merah dan alisnya berkerut, lalu tangannya mengepal tinju. Sangat boleh jadi dugaan kalian itu. Kalau begitu kalian harus turun tangan. Setelah dia berhent nanti, kalian harus mengutus orang-orang pandai dan mengamati gerak-geriknya dan kalau benar dia mengadakan perhubungan dengan para pemberontak, jangan ragu-ragu lagi, tangkap dan binasakan Song Chiang Kun baik, yang mulia. Hamba akan mengaturnya jawab Bong Chiang Kun yang merasa girang karena diam-diam panglima ini membenci Song Tianli yang mendapat kepercayaan besar dari Kaisar. Dia merasa iri dan benci. Akan tetapi, orang yang baik dan benar selalu dilindungi oleh kekuasaan yang tidak tampak. Percakapan antara dua panglima dan Kaisar ini didengar oleh seorang Taikam, Kasim, yang bertugas di situ. Tiakam ini amat mengagumi Song Tianli, dan mendengar itu, diam-diam dia lalu mengirim surat kepada Tianli, memberitahu bahwa pendekar itu teramcam dan harus berhati-hati karena tindak tanduknya akan diamati dengan ancaman mati. Song Tianli bercakap-cakap dengan istrinya tentang permintaannya mundur dari jabatannya. Apa yang kau lakukan itu aku setuju sekali, Liko. Kalau aku teringat akan orang-orang tua kita yang tewas oleh pasukan pemerintah, sungguh aneh sekali kalau sekarang engkau malah menjadi panglima pemerintah. Aku sendiri putri angkat seorang pangeran, maka aku pun tidak dapat berkata apa-apa ketika engkau diangkat menjadi panglima. Namun di sudut hatiku, aku merasa tidak enak sekali. Benar kata-katamu. Bukan hanya mengingat akan orang tua kita, akan tetapi juga mengingat akan saudara-saudara para pendekar di dunia kengkau, mereka tentu tidak senang mendengar aku menjadi panglima kerajaan. Ayahku dulu adalah seorang tokoh kunlunpai yang patriotik yang gagah, akan tetapi anaknya sekarang menjadi panglima kerajaan penjajah. Kalau aku melakukan tugas membasmi pemberontak, aku sering bertemu dengan orang-orang kengkau yang ikut memerontak. Nah, di situ hatiku menjadi tidak senang sekali karena pekerjaanku ini berlawanan dengan batinku, lalu, kalau engkau sudah mengundurkan diri, apakah kita juga akan tetap tinggal di kota raja, liku tidak, lanmoy? Kota raja bukan tempat yang tepat untuk kita hidup secara aman dan tenteram. Aku akan tinggal di kampung halamanku, yaitu di dusun Tung Simbun yang tidak jauh dari kota raja. Aku akan menjauhkan diri dari semua pemberontakan-pemberontakan kecil sambil menanti datangnya saat di mana rakyat yang akan memerontak terhadap penjajah. Aku juga akan menjauhkan diri dari dunia kengkau. Aku ingin tinggal di dusun di mana dahulu ayahku tinggal dan hidup sebagai seorang petani, akan tetapi kalau sekali waktu aku merasa rindu kepada ibu, bolahkah aku pergi menengoknya di istana ayah tentu saja boleh. Beberapa hari kemudian, surat keputusan dari Kaisar tiba, yaitu yang menyetujui bahwa Tian Li mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai panglima. Karena setelah tidak lagi menjalipang lima muda dia harus meninggalkan gedung yang sekarang menjadi tempat tinggalnya, maka setelah menerima surat keputusan itu, Tian Li segera memboyong keluarganya pindah ke dusun Tung Simbun. Pangeran Tenggisu, ayah Tiri Chinlan, terkejut sekali mendengar akan mundurnya Tian Li dari jabatannya. Dia segera mengunjungi Tian Li dan bertanya tentang hal itu. Akan tetapi setelah menerima penjelasan Tian Li, pangeran yang berijaksana itu pun dapat mengerti. Mantunya adalah seorang pendekar besar, tentu saja merasa tidak enak kalau harus bermusuhan dengan sesama pendekar yang mendukung pemberontakan terhadap pemerintah Manchu. Dia hanya menghela nafas dan memesan kepada mantunya itu agar jangan melibatkan diri dengan pemberontakan karena tidak akan merasa berduka sekali kalau mantunya menjadi musuh kerajaan. Citung Sinbun, Tian Li membeli rumah ayahnya yang dulu, membangunnya kembali dan membeli beberapa petak sawah ladang dan selanjutnya dia hidup sebagai petani. Sama sekali dia tidak tahu dan tidak mengira bahwa segala gerak-geriknya diawasi dengan tajam oleh orang-orang yang disebar oleh Bong Chiang Kun dan Coa Chiang Kun. Dia hidup sebagai seorang petani, mempergunakan tenaga buruh tani untuk menggarap sawah ladangnya, juga dia berusaha untuk memperdagangkan hasil bumi. Tian Li hidup dengan tenang dan sederhana bersama Teng Chin Lan dan Song Hong San, putera mereka yang kini sudah berusia 3 tahun. Kota Chin An, amat ramainya. Kota besar ini menjadi penting karena berada di dekat sungai Wong Ho yang menghubungkannya sampai ke lautan di Teluk Pohai dan menghubungkan kota Chin An dengan barat. Lalu lintas perdagangan melalui sungai Wong Ho menjadi kota Chin An makin ramai dikunjungi banyak pedagang dari lain daerah untuk menampung dan melayani para pengunjung yang banyak jumlahnya, maka di Chin An didirikan banyak rumah penginapan yang merangkap sebagai rumah makan. Pada suatu hari, seorang pemuda yang menumpang pada perahu besar yang membawa banyak penumpang yang datang dari barat, turun mendarat lalu melakukan perjalanan menuju kota Chin An. Pemuda ini berusia 21 tahun, berpakaian sebagai seorang pelajar miskin karena pakaiannya terbuat dari kain kasar. Pemuda ini berwajah tampan dan gerak-geriknya lembut seperti biasa gerakan seorang pelajar atau sastrawan. Mulutnya yang selalu mengandung senyum ramah dan sabar itu membuat wajahnya selalu tampan cerah gembira dan matanya yang bersinar-sinar menandakan bahwa dia memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang patut disyukuri dan mengembirakan. Pemuda itu bukan lain adalah Chia Tin Hon. Seperti kita ketahui, Tin Hon adalah putra Chia Kun dan cucu nenek Chia yang galak. Tidak seperti kakaknya, Chia Tin Sung yang sejak kecil tanpa mempelajari ilmu silat dengan tekun Tin Hon lebih kelihatan sebagai seorang sastrawan yang suka akan pelajaran sastra. Akan tetapi di luar tahu semua keluarganya, diam-diam Tin Hon digembleng oleh seorang pertapa aneh berjuluk Bubeng Lojin sehingga tanpa ada yang mengetahui dia memiliki tingkat ilmu silat yang bahkan lebih tinggi daripada kakaknya, bahkan tingkatnya hampir menandingi tingkat kepandayan silat neneknya. Akan tetapi, kalau neneknya dan seluruh keluarganya berwatak patriot dan mati-matian membenci kerajaan mancu dan berusaha dengan segala daya untuk menentang pemerintahan, sebaliknya Tin Hon tidak menyetujui sikap neneknya yang tidak segan bersekutu dengan orang-orang Jepang dan orang-orang sesat. Tin Hon memiliki jiwa patriot sejati yang tidak mau dikotori oleh hubungan dengan orang-orang dari dunia sesat, apalagi dengan orang-orang Jepang yang sesungguhnya hanya bajak-bajak laut itu. Dia berjiwa pendekar yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau keluarganya memusuhi semua pembesar walaupun ada di antara mereka yang baik dan bijaksana, Tin Hon tidak memusuhi pembesar yang bijaksana, hanya menentang pembesar yang menindas rakyat, pembesar korup yang hanya memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kesengsaraan rakyat. Terhadap pembesar yang bijaksana, Tin Hon hanya memperingatkan agar mereka tidak menjadi antek mancu menindas rakyat. Ketika keluarganya bersekutu dengan orang-orang Jepang dan para tokoh sesat, membantu pemberontakan yang dilakukan Foa Chiang Kun di pantai timur, Tin Hon tidak ikut, bahkan beberapa kali dia menghalangi keluarganya yang menangkap Li Qin dan juga Tian Li yang menyamar sebagai orang biasa dalam penyelidikannya. Dalam melakukan hal ini Tin Hon mengenakan pakaian dan topeng hitam sehingga dia dikenal sebagai si Kedok Hitam. Akan tetapi akhirnya dia ketahuan oleh keluarganya dan dalam pertempuran sebagai Kedok Hitam menentang keluarganya dan membebaskan Li Qin, dia terkena tendangan neneknya dan terjatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Baru pada saat itu keluarganya tahu bahwa si Kedok Hitam adalah Tin Hon. Telah diceritakan di bagian depan, betapa Tin Hon yang terjatuh ke dalam jurang tertolong oleh Hak Tiao Ko, burung Raja Wali Hitam yang besar itu dan bertemu dengan burunya, Bu Beng Lo Jin dan Tai Kek Chin Jin kakek pertapa pemilik burung Raja Wali yang berilmu tinggi. Selanjutnya, Tin Hon menjadi murid Tai Kek Chin Jin. Walaupun dia diajar ilmu oleh kakek sakti itu selama 3 bulan saja, namun tingkat kepandainya telah maju dengan pesat sekali dan kini Tin Hon sama sekali berbeda dengan Tin Hon sebelum dia terjatuh ke dalam jurang. Dia telah menguasai 2 macam ilmu yang diajarkan Tai Kek Chin Jin, yaitu pertama, ilmu silat Hek Tiao Kun, silat Raja Wali Hitam, dan Kero menghimpun tenaga Sinkeng yang disebut Kong Sim Sinkang yang membuat dia dapat bergerak cepat sekali dan tenaganya menjadi amat kuat. Setelah berpisah dari Tai Kek Chin Jin, Tin Hon lalu mulai melakukan perjalanan merantau. Pertama-tama dia pergi ke kota Hiucu di kaki bukit Losian San untuk mencari tahu perihal keluarganya. Akan tetapi di tempat ini dia hanya melihat bekas tempat tinggal keluarganya saja dan tidak ada seorang pun mengetahui di mana adanya keluarga Chia sekarang. Dari situ dia lalu melakukan perjalanan merantau, memenuhi pesan gurunya bahwa dia harus bertindak sebagai seorang pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Pada suatu hari, dia tertarik untuk menumpang perahu dan setelah perahu tiba di dekat Chin An, dia mendarat karena hatinya tertarik untuk pergi ke Chin An, kota yang ramai itu. Perjalanan dari tepi Wonho ke Chin An memakan waktu sehari. Dari tepi sungai itu telah dibangun jalan yang cukup lebar dan para pedagang yang datang berkunjung biasanya melakukan perjalanan bersama-sama agar lebih aman. Bahkan di Chin An maupun di tepi sungai itu, banyak Piao Su, pengawal bekerja untuk mengawal mereka agar selamat dalam perjalanan. Jarang ada yang berani melakukan perjalanan seorang diri karena dia dapat menjadi korban orang-orang jahat yang suka merampok. Dengan berkelompok mereka dapat menyewa beberapa orang Piao Su untuk mengawal mereka, apalagi mereka yang membawa barang dagangan dan menggunakan gerobak-gerobak untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka itu. Di antara para Piao Su dan para penjahat itu sudah ada kerjasama yang baik. Para Piao Su itu suka memberi uang jalan kepada para penjahat dan mereka tidak akan mengalami gangguan. Akan tetapi Chin Han yang ingin menikmati perjalanan itu, melakukan perjalanan seorang diri saja. Dia melangkah santai sambil menggendong buntalan pakaian di punggungnya, menikmati keindahan pemandangan alam di sepanjang perjalanan. Lembah sungai Wong Ho di waktu tidak sedang meluap karena banyak turun hujan, merupakan lembah yang subur sehingga pemandangan indah sekali. Ketika Chin Han sedang berjalan senaknya, terdengar seruan-seruan dari belakang. Dia cepat menengok dan berjalan minggir. Ternyata serombongan pedagang membawa dua gerobak barang dagangan sedang melakukan perjalanan cepat. Mereka dikawal oleh sepuluh orang Piao Su yang membawa golok telanjang di tangan. Chin Han berhenti dan memandang mereka itu. Kenapa orang-orang ini membawa pengawal? Pikirnya. Tentu perjalanan di sini kurang aman. Baru saja dia berpikir demikian, dia melihat di depan muncul belasan orang yang menghadang di jalan. Chin Han yang ingin tahu segera mendekat dan menonton dari kejauhan. Dia melihat betapa para Piao Su itu menghampiri mereka yang menghadang di tengah Jai On dan mereka bercakap-cakap, lalu para Piao Su itu menyerahkan barang entah apa kepada mereka. Mereka bercakap sambil tertawa-tawa dan setelah itu, belasan orang itu berloncatan menghilang kebalik semak-semak. Rombongan itu lalu melanjutkan perjalanan mereka. Chin Han mengangguk-angguk. Biarpun dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh para Piao Su dan para pedagang tadi, dia dapat menduga. Tentu para Piao Su itu telah memberi uang Jai On kepada para perampok itu sehingga rombongan itu dibiarkan lewat dengan aman. Ini merupakan semacam pemerasan pikirnya. Perampok-perampok itu menerima suapan dari para Piao Su dan ini merupakan kerja sama mereka. Tentu para Piao Su itu minta ganti dari para pedagang. Lalu kemana perginya para petugas keamanan? Di mana-mana dia melihat terjadinya perampokan-perampokan tanpa adanya petugas keamanan untuk membasmi para penjahat itu. Ini hanya menunjukkan bahwa mereka yang bertugas menjadi komandan pasukan keamanan daerah itu tidak bekerja dengan benar. Kalau mereka itu bijaksana, tentu sudah mendengar akan adanya gangguan ini dan mudah saja bagi mereka untuk membasmi para perampok itu. Sungguh kasehan rakyat, seolah tidak ada yang melindungi dan terpaksa harus menyua para perampok. Yang paling menderita tentulah para pembeli barang dagangan itu karena dengan adanya biaya yang banyak dalam perjalanan, tentu barang dagangannya akan dinaikan harganya. Akhirnya yang menderita adalah rakyat yang membutuhkan barang-barang itu. Tin Hon melanjutkan perjalanannya. Ketika dia tiba di tempat di mana para penghadang tadi muncul, dia melihat dua orang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Dia tidak menjadi heran atau kaget karena dia sudah tahu bahwa mereka tentulah perampok yang sengaja akan memungut pajak kepada setiap orang yang lewat di situ. Berhenti bentak seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar dan berwajah seram. Ada apakah kalian menyuruhku berhenti? Tanya Tin Hon sambil tersenyum ramah. Kalau kalian hendak menanyakan jalan, aku sendiri orang yang baru datang di sini dan tidak mengenal jalan, hayo bayar dulu pajak jalanan kepada kami. Bentak pula si tinggi besar sambil mengamangkan goloknya yang telanjang. Pajak jalanan apa yang kau maksudkan? Aku tidak mengerti, kata Tin Hon, pura-pura. Yang lewat di sini harus membayar pajak jalanan kalau ingin selamat sampai di Chin An Akan tetapi aku tidak mempunyai uang, katanya. Kalau tidak punya uang, tinggalkan buntalan yang kau gendong itu dan kami akan menggeledahkan temuk kantung pakaian muah. Jangan begitu, pakaianku untuk berganti tinggal dua tel, Tin Hon memang hanya tinggal dua mereka. Sobat, buntalan ini adalah pakaian, dan uangku hanya mengeluarkan uangnya yang tel, lalu menyodorkan kepada. Untuk apa uang dua tel? Hayo lepaskan buntalan itu perampok kedua yang bertumbuh pendek gendut merenggutkan buntalan pakaian itu dari pundak Tin Hon. Kemudian, yang tinggi besar menggeledah saku pakaian Tin Hon Akan tetapi dia tidak menemukan apapun yang berharga. Dia lalu mengantungi uang yang dua tel perak dan mengambil pula buntalan pakaian Tin Hon. Nah, tinggalkan buntalan ini dan kau boleh melanjutkan perjalananmu. Cepat si tinggi besar mengamangkan goloknya. Tin Hon cepat melanjutkan perjalanannya. Ketika dia tiba di sebuah tikungan jalan, Tin Hon melompat ke dalam hutan di sebelah kanan jalan dan dibalik sebatang potion besar dia menanggalkan pakaian luarnya. Kini dia memakai pakaian dalam yang serba hitam, mengambil pula kain hitam yang tadinya dilibatkan di pinggang dan memasang kain hitam itu di depan mukanya. Yang tampak kini hanya sepasang matanya. Setelah menanggalkan pakaian luarnya dan mengenakan pakaian hitam yang memang sudah dipakainya di sebelah dalam, gerakan Tin Hon berubah. Dengan gesit sekali dia lalu melompat dan berlari ke tempat tadi. Dia tidak melalui jalan raya, melainkan menyusup-nyusup dalam hutan itu mencari ari. Akhirnya dia menemukan gerombolan perampok itu. Ternyata gerombolan itu mempunyai sebuah pondok besar di tengah hutan dan mereka sedang minum-minum, bahkan ada yang mabok dan tertawa-tawa. Hahaha, hasil kita hari ini cukup memuaskan kata seorang di antara mereka. Wah, lama-lama kita bisa menjadi malas, mendapatkan hasil besar tanpa bekerja sedikitpun, Asen. Kenapa sastrawan miskin itu tidak kau biarkan lewat saja? Sialan besar, uangnya hanya dua tel, dan buntalan itu hanya terisi pakaian butut diklak. Ada seorang pun yang boleh kita biarkan lewat tanpa membayarkan sesuatu. Terlalu enak bagi sastrawan itu kalau dia lewat tanpa membayarkan apa-apa. Biar dia tahu rasa, datang ke Cin An tanpa sekepingpun uang disakunya dan tanpa pakaian pengganti sepotong pun, hahaha, semua orang tertawa geli membayangkan sastrawan miskin itu kebingungan di Cin An. Tin Han mengerutkan alisnya dan dia segera melompat turun dari atas pohon, tiba di depan pondok. Semua perampok itu terkejut bukan main ketika tiba-tiba ada seorang berpakaian hitam dan bertopeng hitam pula berada di situ. Kepala gerombolan itu seorang tinggi kurus yang wajahnya kekuning-kuningan. Melihat orang bertopeng, dia menjadi marah dan segera maju dan membentak, siapa kau dan mau apa datang ke sini sementara itu teman-temannya sudah mengambil posisi mengepung Tin Han. Tidak penting siapa aku. Yang penting, lekas kalian kumpulkan semua barang dan uang hasil rampokan kalian dan serahkan kepada ku bentak Tin Han. Kepala gerombolan itu tentu saja menjadi marah bukan main. Mereka adalah perampok-perampok ganas, bagaimana kini ada orang yang berani merampok mereka? Jahanam busuk, tidak tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Aku adalah Toat Beng Uihou, harimau kuning pencabut nyawa, yang sudah terkenal di wilayah ini. Hayo katakan siapa engkau dan cepat berlutut kalau engkau tidak ingin nyawamu kucabut sambil berkata demikian, kepala gerombolan yang nama julukannya harimau kuning pencabut nyawa itu telah melolos sebatang golok besar yang tampaknya berat dan tajam sekali. Tin Han tersenyum di balik topengnya. Engkau yang jahanam busuk. Kalau tidak cepat kalian berikan semua hasil rampasan dan sogokan dari para piausu itu, jangan salahkan aku kalau engkau menjadi buto buihou, harimau kuning tanpa kepala dimaki dengan ejekan seperti itu, kepala perampok menjadi marah bukan main. Bunuh Jahanam ini perintahnya dan 15 orang anak buahnya sudah menerjang maju sambil menghujankan golok mereka. Mereka mengira bahwa orang bertopeng itu akan meroboh dengan tubuh hancur lebur. Akan tetapi, terang-terang-terang golok mereka Sating beradu dan si Kedok Hitam sudah tidak berada di tengah-tengah mereka. Mereka memutar tubuh dan melihat betapa si Kedok Hitam sudah berdiri di sana sambil tertawa-tawa. Dengan marah mereka menerjang lagi. Akan tetapi sekali Tin Han tidak mengelak dan begitu dia menggerakkan kaki tangannya, golok-golok berpelantingan di susul para pengeroyok itu roboh satu demi satu. Melihat ini, Toat Beng Wuihou menjadi marah sekali dan sambil mengeluarkan bentaka panjang nyaring dia pun lari menghampiri dan menyerang Tin Han dengan goloknya. Serangan yang cukup dasyat itu tampaknya tidak diperdulikan oleh Tin Han. Akan tetapi setelah golok itu, mendekat kepalanya, tiba-tiba tangan kirinya menyambar dan menyambut. Dengan tangan telanjang Tin Han menangkap golok itu dan tangan kirinya membabat lengan kanan kepala gerombolan. Trak, aduh kepala gerombolan menjerit kesakitan karena lengan kanannya patah tulangnya ketika bertemu dengan tangan Tin Han. Sebelum dia dapat berbuat selanjutnya, sebuah tendangan Tin Han membuat tubuhnya terlempar ke belakang sampai lima meter dan jatuh berdebuk di atas tanah. Para anak buah perampok itu menjadi penasaran dan semakin marah. Mereka menyerang lagi, akan tetapi kini tubuh Tin Han berlompatan ke sana-sini membagi-bagi tamparan dan tendangan sehingga dalam waktu singkat lima belas orang anak buah gerombolan itu sudah jatuh tersungkur semua. Bukan main kagetnya Toat Beng Ui Ho. Dia pun menjadi ketakutan dan maklum bahwa dia bertemu dengan seorang sakti. Maka, tanpa malu-malu lagi dia lalu berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya ke arah Tin Han sambil berkata, Tai Hiap, pendekar besar, ampunkan kami semua. Dia meratap dan melihat ini, lima belas orang anak buahnya juga segera berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Tin Han bertolak pinggang. Hayo cepat lakukan perintahku. Keluarkan semua uang dan barang rampasan dan suapan yang kalian terima dari para piausu itu kepala perampok itu memberi isyaret dan lima orang anak buahnya setengah berlari ke dalam pondok dan mereka keluar lagi sambil membawa banyak barang dan uang ditumpuk di depan Tin Han. Tin Han mengambil tumpukan uang yang banyaknya tidak kurang dari lima puluh cil perak. Dia mengambil pula buntalan pakaiannya memasukkan uang itu ke dalam buntalannya lalu menggendong lagi buntalan itu di punggungnya. Aku hanya mengambil uang dan buntalan ini, barang selebihnya boleh kalian miliki. Akan tetapi, mulai saat ini kalian tidak boleh lagi melakukan penghadangan dan perampokan di sini. Kalau kalian masih melakukannya, aku akan datang kembali dan tidak akan memberi ampun kepada kalian semua. Akanku bunuh kalian satu demi satu Tin Han membalikan tubuhnya dan hendak pergi dari situ. Ampun, Tai Hiap. Kami akan menaati perintah Tai Hiap, akan tetapi harap Tai Hiap memberi tahu siapa sebetulnya Tai Hiap, kata kepala gerombolan dengan takut-takut. Hem, sebut saja aku Hek Tiaweng Hiong, pendekar Raja Wali Hitam. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat Tin Han sudah lenyap dari depan mati mereka. Tin Han kembali ke tempat di mana dia meninggalkan pakaiannya dan dengan cepat dia mengenakan lagi pakaian biasa di sebelah luar itu dan sambil menggendong buntalannya dan melanjutkan perjalanannya menuju Tin Han. Dia tersenyum senang. Uangnya tinggal 2 TL dan uang 50 TL yang dia rampas dari para perampok itu amat berguna baginya. Untuk biaya perjalanannya. Melakukan perjalanan merantau membutuhkan uang untuk biaya dan dari mana dia dapat memperoleh uang itu. Kalau perlu dia harus mencuri atau mengambilkan dari tangan para penjahat. Di kota Chin Han, Tin Han bermalam di sebuah rumah penginapan yang juga merupakan sebuah rumah makan yang besar. Setelah mendapatkan kamar, dia pergi ke depan. Bagian rumah makan dan mengambil tempat duduk di meja yang berada di sudut belakang. Selagi dia menanti datangnya pesanan makanan, dia melihat-lihat kebagian lain dari ruangan rumah makan itu. Dia tertarik ketika melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun duduk seorang diri menghadapi meja. Laki-laki ini bertubuh sedang dan wajahnya cukup tampan, pakaiannya sederhana berwarna serbah hijau. Yang menaril ceperhatian Tin Han adalah sebuah tongkat bambu kuning yang terselip di punggungnya. Aneh sekali orang itu, pikirnya. Agaknya karena tidak berani membawa senjata yang dilarang oleh pemerintah, dia membawa tongkat bambu kuning sebagai pengganti pedang. Rambutnya dikunci panjang dan berada di belakang punggung lewat pundaknya. Sepasang matanya bersinar tajam dan diam-diam Tin Han dapat menduga bahwa orang itu tentu memiliki ilmu silat yang tangguh. Dari sinar matanya saja dia dapat menduga bahwa dia seorang ahli weokeh, tenaga dalam, yang kuat. Ketika orang itu mengangkat muka dan mereka bertemu pandang, Tin Han mengalihkan pandang matanya dan tidak memperhatikan lagi orang itu yang mulai makan karena hidangan yang dipesannya sudah diantar oleh seorang pelayan. Pada saat itu, ruangan tamu di rumah makan itu sudah terisi separuhnya. Tiba-tiba masuk dua orang yang membuat Tin Han terkejut sekali karena dia menyangka bahwa seorang di antara mereka adalah So Lee Chin. Gadis itu mirip benar dengan Lee Chin. Akan tetapi debar jantungnya menjadi tenang kembali setelah dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu bukan Lee Chin, melainkan seorang gadis yang mirip dengan Lee Chin. Setelah diperhatikan, biarpun gadis itu juga cantik, akan tetapi tidaklah secantik Lee Chin. Teman gadis itu juga seorang pemuda yang usianya sekitar 25 tahun dan tampak gagah dan tampan. Mereka lalu mengambil tempat duduk di meja yang kosong dan memesan makanan. Pada saat itu, orang berbaju hijau itu pun mengangkat muka memandang kepada dua orang muda yang baru masuk karena mereka kebetulan duduk di bagian depannya. Dan Tin Han melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Dari sinar mati orang berbaju hijau itu tampak kebencian dan kemarahan yang amat hebat. Akan tetapi agaknya orang itu menahannya dan tetap melanjutkan makannya. Tin Han juga tidak memperhatikannya lagi. Pertemuannya dengan gadis yang mirip Lee Chin ini membuat Tin Han teringat kepada gadis yang dicintanya itu. Dia mencinta. Lee Chin dan perasaan hatinya ini telah dibisikannya kepada gadis itu ketika dia menolongnya lari dari tangan keluarganya. Dia sudah mengaku bahwa dia mencinta Lee Chin sebagai si kendok hitam. Dimanakah adanya Lee Chin sekarang? Dan apakah gadis itu melihat dia terjatuh ke dalam jurang? Kalau melihatnya demikian, tentu Lee Chin akan menganggap bahwa dia telah mati. Tin Han termenung dan teringat bahwa Lee Chin adalah putri Beng Cu So Tek Buni Hang San. Sekali waktu dia akan mencari Lee Chin di sana. Tentu saja dia tidak dapat mencarinya sebagai si kendok hayom karena si kendok hitam pernah melukai So Tek Buni yang tentu akan menganggapnya sebagai musuh. Dia akan mencarinya sebagai Tin Han. Lee Chin tentu belum mengetahui bahwa dialah si kendok hitam dan sebagai Tin Han dia dapat menemui gadis itu dengan aman, tidak terganggu oleh ayah gadis itu. Berdebar jantungnya teringat akan Lee Chin. Bagaimana gadis itu akan menyambutnya kalau bertemu dengannya sebagai Tin Han? Sepanjang ingatannya, Lee Chin bersikap baik kepadanya sebagai Tin Han, sikap bersahabat. Entah bagaimana penerimaan gadis itu terhadap dirinya sekarang, apalagi kalau dia menyatakan cintanya. Lamunannya terganggu dengan datangnya pelayan yang membawa makanan pesanannya. Dia lalu mulai makan dan kembali dia mengerling ke arah pemuda baju hijau. Pemuda baju hijau itu telah selesai makan sekarang, akan tetapi dia masih minum-minum sambil tertadang melirik ke arah muda mudi yang makan di meja yang berada di depannya. Tin Han merasa curiga. Sinar mata pemuda baju hijau itu selalu ditujukan kepada si gadis, tidak pernah memandang si pemuda kawan gadis itu. Tin Han teringat akan sesuatu dan terkejut. Dia pernah mendengar akan adanya penjahat yang disebut J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga, yang kerjanya menculik gadis-gadis cantik untuk diperkosa. Jangan-jangan pemuda baju hijau itu sebangsa J.H.W. Acat. J.H.W. Acehat atau bukan, pemuda baju hijau itu bersikap mencurigakan dan dia harus waspada. Biarpun gadis dan pemuda itu juga kelihatan sebagai orang-orang yang tidak lemah, namun kalau perlu mereka harus dilindungi, apalagi gadis itu yang mirip licin. Tak lama kemudian, ketika pesanan makanan gadis dan pemuda itu diantar oleh pelayan, pemuda baju hijau bangkit berdiri, membayar makanan dan hendak pergi keluar. Dia melewati meja gadis dan pemuda itu berhenti dan tiba-tiba bertanya kepada gadis itu. Maafkan saya, bukankah nona ini si so bukan jawab gadis itu tak senang karena ada orang laki-laki yang berani mengajaknya bicara. Ah, maaf, kata pemuda baju hijau dan dia pun pergi dari situ. Tin Hon yang mendengar pertanyaan itu berdebar-debar. Si so. Kalau begitu, agaknya pemuda baju hijau itu pun mengira bahwa gadis itu adalah so licin. Apa hubungannya dengan licin? Akan tetapi, jelas bahwa hubungan itu tidak akrab. Buktinya pemuda itu mengira gadis itu licin. Kalau sudah berhubungan akrab, tentu dapat mengetahui bahwa ia bukan licin. Tin Hon sengaja memperlambat makannya karena dia ingin menanti sampai gadis dan pemuda itu selesai makan. Dia harus membayangi mereka secara diam-diam untuk melindungi mereka karena dia semakin curiga kepada pemuda baju hijau itu. Setelah dua orang itu selesai makan dan membayar kepada pelayan lalu keluar dari rumah makan, Tin Hon juga keluar sambil masih menggendong buntalan pakaiannya. Dia tidak meninggalkan buntalan itu di kamarnya karena ada uang 50 tel terak dalam buntalan. Diam-diam dia membayangi kedua orang itu yang segera keluar di jalan besar. Belum jauh gadis dan pemuda itu pergi, Tin Hon melihat pemuda baju hijau yang tadi keluar dari tikungan jalan dan membayangi mereka berdua. Diam-diam dia tersenyum geli. Orang berbaju hijau itu membayangi pemuda dan gadis sedangkan dia membayangi si pemuda baju hijau. Siapakah pemuda baju hijau yang mencurigakan itu? Seperti telah diduga oleh Tin Hon, pemuda itu bukan orang biasa, melainkan seorang jagoan yang tinggi ilmu selatnya. Dia bernama Yao Sengkun dan dia adalah murid dari mendiang Jeng Chiang Kwei Cisemti. Seperti kita ketahui, Jeng Chiang Kwei yang bermusuhan dengan Ang Tok Moli Busyang, ketika sedang merayakan hari ulang tahunnya, diserbu oleh Ang Tok Moli dan Licin. Ibu dan anak ini mengamuk. Ang Tok Moli mengamuk dan merobohkan banyak anak buah Jeng Chiang Kwei, sedangkan datuk dari Guha Tengkorak itu sendiri dihadapi Licin. Dalam pertandingan satu lawan satu yang amat seru, akhirnya Jeng Chiang Kwei dapat terbunuh oleh Licin. Pada saat itu, Yao Sengkun juga berada di antara mereka akan tetapi melihat betapa gurunya tewas, dia pun seperti yang lain-lain. Menyerah dan tidak melawan lagi. Akan tetapi diam-diam-diam mendendam kepada Licin. Setelah Licin dan ibunya pergi, Yao Sengkun rajin melatih diri dengan ilmu silat yang dia pelajari dari gurunya. Demikian tekun dia melatih diri sehingga dia memperoleh banyak sekali kemajuan. Setelah merasa dirinya kuat, dia mulai pergi untuk mencari musuh besarnya. Akan tetapi, sebelum dia pergi mencari Licin yang dia tahu bersama Ang Tok Moli berada di Bukit Ular dia kedatangan tamu. Tamu itu adalah utusan Tian Te Moong yang mencari Jeng Chiang KWI. Oleh Tian Te Moong Jeng Chiang KWI ditawari kedudukan yang baik kalau mau bekerja sama dan mau datang ke Pulau Naga di mana Beng Cu yang baru berada. Utusan Tian Te Moong dengan jelas memberitahu kepada Yao Sengkun bahwa kini kedudukan Beng Cu yang baru amat kuat mendapat dukungan dari Siang Koan Bok dan Tian Te Moong Beng Cu bermaksud untuk mengumpulkan para datuk diajak bekerja sama untuk menentang pemerintah mancu dan mengambil alih kekuasaan kelak kalau perjuangan mereka berhasil mereka semua tentu akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan mulia sayang guruku telah tewas terbunuh oleh musuh kata Yao Seng Kim aku sedang hendak mencari musuh besar itu untuk membalas dendam atas kematian Su Hau utusan itu bertanya siapakah musuh besar yang telah membunuh Jeng Chiang KWI dia adalah So Li Chin dan ibunya Ang Tok Moli ah mereka adalah orang-orang yang lihai sekali kata utusan itu kalau Engka suka bersekutu dengan kami tentu akan lebih mudah untuk membalas kematian gurumu utusan itu adalah seorang tokoh dunia sesat yang ditugaskan untuk membujuk tokoh-tokoh Kang Ho lainnya dia bernama Mahawan dan mempunyai pergaulan yang luas di dunia golongan sesat maka begitu mendengar bahwa Jeng Chiang KWI telah meninggal dunia dia membujuk Yau Seng Kun untuk bergabung dengan Pulau Naga dia tahu bahwa sebagai murid Jeng Chiang KWI tentu Yau Seng Kun berkepandayan tinggi pula apalagi majikan baru dari Kewa Tengkora ini juga memiliki anak buah yang hampir 50 orang banyaknya Yau Seng Kim tertarik sekali baiklah aku akan berkunjung dulu ke Pulau Naga dan melihat keadaan kalau nanti aku merasa tertarik untuk bergabung aku akan membawa semua anak buahku ke sana demikianlah Yau Seng Kun lalu mengadakan perjalanan menuju ke Pulau Naga dan kebetulan pada hari itu dia tiba di Ceman dan bertemu dengan seorang gadis yang mirip sekali dengan Licin dia baru satu kali melihat Licin yaitu ketika gadis itu bertanding melawan burunya karena itu melihat gadis yang mirip sekali dengan Licin dia mengira bahwa gadis itu benar-benar musuh besarnya biarpun setelah bertanya apakah gadis itu sesau dan mendapat jawaban bukan hatinya masih penasaran dan diam-diam dia menanti di luar rumah makan lalu membayangi gadis dan pemuda itu sengkun sama sekali tidak tahu bahwa ada orang lain yang membayangi dia siapakah gadis yang mirip Licin dan siapa pula pemuda yang melakukan perjalanan bersamanya pemuda itu bernama The Siang In seorang pemuda yang tinggal bersama orang tuanya di Ho Chi Ada pun gadis yang mirip Licin itu bernama The Kio Kho 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 kandungnya kakak beradik ini baru saja meninggalkan Kho 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 Kerana perjalanan itu amat jauh setibanya di Chin An mereka kehabisan uang sebagai pendekar-pendekar Kun Lun mereka pantang melakukan hal tercelah untuk mencari uang maka setelah menghabiskan sisa uang untuk membeli makanan di rumah makan mereka lalu keluar untuk mencari tempat ramai dengan maksud untuk mencari dengue dengan memainkan ilmu silat di depan umum setelah kakak beradik ini tiba di sebuah taman umum yang ramai keduanya lalu berniat untuk memamerkan ilmu silat mereka di tempat itu dan minta bantuan uang dari para penonton sesungguhnya mereka berdua masih malu-malu karena belum pernah mereka melakukan hal ini akan tetapi karena bekal uang yang sedikit sudah habis dan mereka membutuhkan uang untuk pembeli makanan dan penyewa kamar mereka memberanikan diri di siang dengan muka kemerahan berdiri dan bertepuk tangan memancing perhatian banyak orang saudara-saudara sekalian yang budiman teriaknya dan orang pun mulai berdatangan dan membentuk lingkaran menonton apa yang hendak diperbuat pemuda dan gadis cantik itu saudara-saudara yang budiman kami kakak beradik sediang berasal dari Ho Chiou karena di tengah perjalanan kehabisan uang kami hendak mempertontonkan ilmu silat dengan harapan saudara sekalian sudi memberi imbalan sekedarnya untuk kami pakai sebagai bekal perjalanan kami yang masih jauh setelah berkata demikian dia pun mengangguk kepada Kiok HWA gadis ini pun bangkit berdiri memberi hormat keempat penjuru sambil berkata harap cuwi saudara sekalian tidak menertawakan ilmu silat yang berkata demikian mulailah gadis itu bersilat mula-mula gerakannya lambat makin lama semakin cepat sehingga akhirnya orang hanya melihat bayangannya berkelebat ke sana sini ilmu silat kunlun pai memang cepat dan indah sehingga semua orang yang menonton menjadi tertarik sekali dan ramailah orang bertepuk tangan geramaian ini menarik perhatian lebih banyak orang lagi sehingga tempat itu penuh dengan penonton orang-orang bertepuk tangan ketika Kyok Hwa menghentikan gerakan silatnya dengan sikap manis lalu memberi hormat keempat penjuru sekarang tiba giliran saya untuk memperlihatkan sedikit ilmu silat harap Cui tidak menertawakannya kata siang indan dia pun melolos sabuk dari pinggangnya yang berwarna biru setelah memberi hormat keempat penjuru dia pun lalu bersilat mempergunakan sabuk yang panjangnya 2 meter itu memang indah sekali gerakan pemuda ini sabuk yang lembek itu kadang berubah tegak lurus ketika dia memainkannya dan dari putaran sabuk itu terdengar angin meneru seolah yang diputar itu adalah tongkat dari baja saja sementara siang in memperlihatkan kebolehannya Kyok Hwa berjalan berkeliling sambil mengembangkan ujung bajunya kemana orang-orang melemparkan uang sebentar saja ujung baju yang dikembangkan itu telah penuh dengan uang dan Kyok Hwa menuangkannya ke atas tanah kemudian berkeliling lagi dengan baju yang kosong dikembangkan seperti tadi ketika ia tiba di sebelah kiri tiba-tiba dengan seorang pemuda baju hijau yang pemuda yang tadi menegurnya ketika makan Kyok Hwa berhenti melangkah hijau itu berkata dengan suara lantang saja ia berhadapan dikenalnya sebagai berada di rumah dan pemuda baju nona aku suka menyumbang sebanyak 10 tel kalau engkau dapat bertahan melawanku selama 20 jurus mendengar ini semua orang berdiam dan memandang ke arah Yau Sengkun bahkan The Siang In yang sedang bersilat lalu menghentikan gerakannya dan dia pun menghampiri adiknya dan memandang kepada pemuda baju hijau dia juga teringat bahwa pemuda itu adalah pemuda yang tadi bertanya kepada adiknya apakah adiknya sesau dia memandang penuh perhatian seorang pemuda yang usianya sekitar 30 tahun pakaiannya serba hijau dan wajahnya juga tampan bertubuh sedang rambutnya yang juga dikunci panjang itu amat tebal dan tergantung di belakang pundak di punggungnya terdapat sebatang tongkat bambu kuning siang neng segera memberi hormat kepada orang itu dan berkata dengan lembut sobat kami berdua hanya mencari tambahan bekal luang di jalan dengan mempertontonkan sedikit ilmu silat kami yang tidak ada artinya adikku tidak akan bertanding dan bertaruh dengan siapapun juga sobat apakah engkau takut kalau aku akan melukai atau mencelakakan adikmu ini sama sekali tidak sobat melihat ilmu silatnya dan ingin mencobanya untuk itu aku akan memberi bantuan sebanyak 20 cilperak baik ia kalah atau menang ia akan kuberi 20 cilperak terima kasih atas kebaikan mu sobat bagaimana kalau aku saja yang mewakili adikku berlatih sebentar dengan mu tidak bisa aku tertarik akan permainan silat nona ini bukan permainan sabuk mu tadi nah bagaimana pendapat para saudara yang menonton apakah tawaranku tadi tidak patut aku ingin bermain main ilmu silat sebentar dengan nona ini syukur kalau dapat bertahan sampai 20 jurus dengan janji tidak akan melukai dan akanku sumbangkan 20 cilperak semua orang bersorak setuju tentu saja selain mereka ingin melihat gadis itu menerima 20 cilperak juga mereka ingin menyaksikan pertandingan ilmu silat ilmu silat gadis itu cukup tangguh maka orang berbaju hijau ini tentu memiliki kepandayan sehingga dia berani menawarkan uang 20 cilperak melihat semua penonton menyetujui dan pemuda itu berjanji tidak akan mencelakai atau melukai adiknya syang terpaksa tidak dapat menolak lagi baiklah biar adikku melayani selama 20 jurus katanya dan kepada adiknya dia berkata Hwa Amoy berhati hatilah kau Kiok Hwa mengangguk dan orang berpakaian hijau itu lalu mengambil uang dari sakunya sebanyak 20 cilperak dengan gerakan sembelarangan dia melemparkan 20 potong kecil perak itu ke atas tumpukan uang yang tadi telah dikumpulkan Kiok Hwa dan potongan perak kecil kecil itu jatuh tepat diatas tumpukan uang dengan rapih membentuk lingkaran seperti ditata dengan tangan saja Kiok Hwa segera memasang kuda-kuda di depan Sengkun dan berkata aku telah bersiap eh nona aku menjadi malu sekali kalau harus menyerang terlebih dulu engkau adalah seorang wanita maka biarlah engkau yang lebih dulu menyerangku kata Sengkun dengan sikap sembarangan tidak memasang kuda-kuda seperti Kiok Hwa Sengkun